Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan informasi singkat mengenai pembayaran tunjangan kinerja Tau Tukin Pegawai masuk melalui aplikasi gaji mulai Desember 2023 Dasar hukum Surat Direktur Jenderal Perbandaraan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor I-156-PB-2023 tentang tahapan laksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai melalui aplikasi gaji Petunjuk ada di HTTPS S.ID Gaji Satker Ini dasar hukumnya Surat Direkturat Jenderal Perbandaraan tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai melalui aplikasi gaji tanggal 4 Oktober 2023 Menizin kami bacakan pada poin 2 Dalam rangka penyempurnaan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja pegawai telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbandaraan nomor SE-6-PB-2023 tentang petunjuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada pementerian tahun negara melalui aplikasi gaji yang mengatur antara lain A. Pemuktayangan dan referensi data pegawai dan data besaran tunjangan kinerja pegawai B. Validasi pembayaran tunjangan kinerja untuk memastikan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sesuai hak pegawai berdasarkan ketentuan pengaturan perundang-undangan C. Monitoring pembayaran tunjangan kinerja pegawai 3. Implementasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai melalui aplikasi gaji sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan dilaksanakan pada seluruh kementerian atau lembaga dan direncanakan dilakukan dalam 2 tahapan yaitu tahap pertama jumlah KIO-nya ada 4 kementerian atau lembaga paling lambat dilaksanakan pembayaran Tukin bulan Desember 2023 untuk tahap pertama tahap kedua jumlah KIO-nya 80 kementerian atau lembaga paling lambat pembayaran Tukinnya bulan Juni 2024 mengincian lebih lanjut sebagaimana terlampir untuk kementerian agama masuk dalam tahap pertama jadi nanti kementerian agama paling lambat pembayaran Tukinnya melalui aplikasi gaji bulan Desember 2023 untuk petunjuknya teman-teman ada panduan pengguna gaji pengekaman Tukin kementerian atau lembaga nanti masuk ke aplikasi gaji Satker seperti biasa aplikasi gaji Satker terpusat kementerian keuangan oke, saya yang kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini maaf kami tidak menjelaskan sangat teknis semoga ada saja manfaatnya akhirnya kami sudahi dengan Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Barahmatullahi Ta'ala Barakatuh Barahmatullahi Ta'ala Barahmatullahi Ta'ala Barahmatullahi Ta'ala